Assalamualaikum semuanya, kenalin nama aku Zafira, seorang mahasiswi di Harvard Graduate School of Education dan hari ini aku pengen ngajak kalian jalan-jalan di 3 spot favorit aku selama menjadi mahasiswa di Harvard mulai dari Harvard Yard, Appian Way, dan Harvard Innovation Lab kita mulai dari Harvard Yard dulu, yang merupakan taman yang dikelilingi oleh pohon rindam yang sering digunakan sebagai tempat duduk-duduk, baik oleh mahasiswa dan para pengunjungnya ini menjadi tempat yang populer karena ada patung John Harvard yang merupakan pendiri dari Harvard University itu sendiri karena Harvard Yard adalah taman yang terbuka, kalian bakal menemukan banyak sekali pengunjung dari berbagai negara yang pengen foto dengan patung John Harvard dan satu fun fact, kalau misalnya kalian perhatikan di kaki kiri John Harvard, kalian bakal melihat bahwa warna coklat di sepatunya sedikit lebih mudah ini karena setiap orang yang foto dengan patung John Harvard selalu menyentuh kaki kirinya karena ada mitos bahwa kalau misalnya kita menyentuh patung tersebut lebih persisnya di kaki sebelah kiri, kita bakal keterima di Harvard University walaupun tentunya ini cuma mitos ya teman-teman, banyak banget mahasiswa yang keterima di fakultas aku yang sama sekali gak pernah nyentuh kaki dia dan tetap keterima karena kerja kerasnya mereka Spot terkenal nomor 2 di Harvard Yard adalah The Harry Alkins Widener Memorial Library yang merupakan satu perpustakaan yang dibangun untuk pemperingati Harry Widener Harry Widener adalah mahasiswa Harvard yang meninggal tenggelam bersama kapal Titanic untuk mengerang Harry dan kegemarannya akan membaca ibunya Harry bernama Eleanor memutuskan untuk mendonasikan hartanya kepada Harvard untuk dibangun perpustakaan atas nama Harry Alkins Widener Widener Library ini hanya terbatas untuk mahasiswa Harvard dan paling sering digunakan oleh mahasiswa S1 yang tinggal di sekitaran Harvard Yard karena perpustakaan ini dibangun untuk menenang Harry Widener kalau kalian masuk ke dalam kalian bakal melihat replika dari study room Harry yang bisa kalian kunjungin kalau tadi aku sempat mention kalau yang banyak menggunakan Widener Library adalah mahasiswa S1 ini karena mahasiswa S1 itu tinggal di asrama-asrama yang ada di Harvard Yard itu sendiri selain itu di Harvard Yard juga kalian akan menemukan satu bangunan yang dulunya merupakan rumah dari John Harvard jadi itulah sedikit tentang Harvard Yard dan juga Widener Library dan mumpung kita lagi ada di sini aku pengen duduk-duduk di yardnya dan ngobrol secara candid sama kalian untuk menjawab satu pertanyaan yang sering kalian tanyakan yaitu kenapa akhirnya aku memilih untuk daftar S2 ke Harvard Graduate School of Education dan spesifiknya untuk jurusan Learning Design, Innovation, and Technology jadi sebenarnya yang paling pertama menjadi highlight buat aku adalah bukan universitasnya tapi aku mau ngapainnya to me it's about mission, not the major, not the university dan mission aku yang aku temukan ketika aku tingkat 3 kuliah di Osaka University di Jepang adalah aku pengen mengembangkan satu platform yang bisa menormalisir pendidikan seksualitas di Indonesia dan aku menemukan passion di sini karena aku melihat betapa pentingnya pendidikan seksualitas untuk mengiringi value-value yang sebenarnya tuh udah panca silais banget ada di sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan lain sebagainya tapi mungkin di aplikasinya terutama dalam relationship kita dengan satu sama lain itu belum terlalu ditanamkan dalam individu masing-masing dan aku mikir pendidikan seksualitas adalah salah satunya yang harus bisa nih kita kembangkan dan aku pengen mengimplementasi ini tuh bukan hanya via kurikulum aja jadi ngajar di sekolah tapi juga melalui teknologi akhirnya aku cari tuh program apa sih di luar sana yang ada untuk membantu aku mengembangkan itu dan aku menemukan satu jurusannya adalah Learning Design, Innovation, and Technology atau kalau di kampus lain kayak di Stanford itu namanya Learning Design and Technology akhirnya aku list tuh semua universitas yang punya program tersebut dan Harvard itu bukan satu-satunya ada Stanford, ada UPenn, ada di Inggris itu aku daftar ke Oxford, ke Cambridge dan dari situ mulailah aku teliti satu-satu karena aku pengen belajar untuk mengembangkan sesuatu jadi action-based ya bukan research-based jadi aku memang lebih lean in towards US University sejak awal karena memang walaupun aku gak pernah kuliah di Inggris tapi melihat pengalaman dan dari nanya-nanya nih ke temen-temen yang kuliah di Inggris mereka itu lebih ke research-oriented bukan action-oriented dan di US University itu selain Harvard ada Stanford, UPenn juga dan dari itu semua aku daftarin dan dari semua yang aku daftarin aku hanya keterima di Harvard University tapi selain itu juga di Harvard itu yang bikin aku akhirnya sangat-sangat suka adalah karena jurusan aku itu hands-on banget jadi semua kelas itu project-based jadi aku bener-bener bisa nih ngembangin satu platform khusus untuk menormalisir pendidikan, seksualitas gak hanya di Indonesia tapi mungkin untuk globally juga jadi itulah kenapa aku daftar kesini dan tadi aku udah nyebut fakultas aku, Graduate School of Education abis ini aku pengen ngajak kalian ke Graduate School of Education yang kalau misalnya jalan itu sekitar 5-7 menit dari Harvard Yard dan setelah ke fakultas aku, aku pengen ngajak kalian juga ke The Innovation Lab tempat mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dengan bidang wirausaha untuk mengembangkan startup mereka mendapatkan advising dari ekspert-ekspertnya dan juga menggunakan resources yang ada untuk prototyping dan lain sebagainya so, let's go dari Harvard Yard menuju gedung fakultas pendidikan yang ada di APN Way itu kurang lebih sekitar 5-7 menit jalan kaki gedung paling pertama yang bakal kita kunjungi di Harvard Graduate School of Education adalah Larson Hall di Larson Hall ini ada satu auditorium yang dimana aku mengambil 2 kelas di sana setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis karena jumlah siswa untuk kelas-kelas yang diselenggarakan di Larson Hall itu bisa sampai 60 orang selalu disediakan microphone biar kita bisa berinteraksi secara maksimal di kelas selain itu, karena kelasnya bisa sampai 3 jam sendiri jadi senang banget dengan adapter yang disediakan untuk setiap mahasiswanya gedung kedua yang bakal kita kunjungi yang ada di seberang Larson Hall adalah Longfellow walaupun aku sebenarnya nggak ada kelas di sini tapi aku selalu ke gedung ini setiap lunch hour untuk sholat karena disinilah tempat musholanya jadi buat temen-temen yang selalu nanya gimana caranya aku beribadah kalau aku lagi di kampus jangan khawatir karena di setiap fakultas ada musholanya masing-masing ini nggak cuma di Graduate School of Education aja tapi di Kennedy School, di Divinity School, di Business School, dan lain-lain itu pasti ada lokasi untuk mahasiswanya beribadah dan ini nggak cuma untuk mahasiswa yang muslim aja tapi bisa digunakan untuk siapapun yang membutuhkan space untuk meditasi maupun beribadah dan di seberang Longfellow adalah gedung favorit aku di Appian Way yaitu Gottman's Library yang sering banget menjadi tempat aku untuk ngerjain tugas nongkrong, catch up sama temen-temen, dan untuk makan siang juga oh iya satu hal yang aku suka banget dengan bangunan di Harvard adalah mereka sangat mengutamakan inklusivitas dan accessibility jadi sangat memudahkan buat temen-temen yang defable juga untuk mengakses semua fasilitas yang ada di kampus di lantai satu Gottman's Library inilah tempat aku paling banyak menghabiskan waktu kalau misalnya aku nggak lagi di kelas karena di lantai satu ini memang didesign sebagai tempat lounge area atau tempat duduk-duduk buat mahasiswa yang pengen istirahat makan siang, ngumpul-ngumpul, konsultasi sama dosen, dan untuk keperluan apapun di Gottman's ini juga ada kafetarianya yang menyediakan coffee, tea, salad, breakfast, lunch yang juga memperhatikan alergi setiap mahasiswanya jadi ada opsi vegetarian, ada opsi gluten free, dan ini bener-bener nyaman banget kalau misalnya aku lagi nggak sempat masak di rumah Welcome to Gottman's dan aku sekarang pengen cerita sedikit proses pendaftaran aku ke Harvard salah satu pertanyaan yang sering aku dapetin adalah Kak, cara daftar ke Harvard gimana sih? dan jawaban simpel yang selalu aku coba bilang sebenarnya sebagai bahan bercandaan adalah lewat websitenya buka application, masukin data diri, submit semua berkas, dan kirim dan itu adalah versi synopsis summary-nya aja tapi aku tau maksud kalian adalah proses persiapannya tuh seperti apa makan waktu selama apa dan aku pengen sedikit cerita tentang proses itu juga jadi sebenarnya aku tuh udah daftar untuk S2 di tingkat terakhir kuliah jadi karena proses aplikasi itu makan waktu satu tahun dan aku tadinya rencananya nggak mau ada gap year sama sekali jadinya di tingkat 4 sambil mempersiapkan skripsi di saat yang bersamaan aku mempersiapkan untuk daftar S2 juga jadi prosesnya sekitar bulan September itu udah mulai kita kirim atau kita tulis personal statement dan udah mulai email dosen-dosen juga dan sekitar bulan Desember-Januari tergantung deadline pendaftaran yang berbeda-beda dari satu kampus ke kampus lainnya mulai kita kirim-kirim juga nah di tahun pertama aku daftar untuk S2 which is tingkat terakhir kuliah tingkat 4 kuliah aku tuh sebenarnya udah keterima di satu universitas yaitu University of Cambridge di Inggris tapi aku belum rezeki daftar beasiswa akhirnya aku nggak jadi berangkat nah tahun selanjutnya akhirnya aku memutuskan nih untuk daftar lagi kali ini karena aku udah nggak dibalans dengan skripsi lagi aku memutuskan untuk memperluas pool atau opsi-opsi kampus yang pengen aku daftarin termasuk Harvard Graduate School of Education nah ketika aku mendaftar kedua kalinya aku mikir daftar kampus itu tuh nggak murah ada beberapa modal yang kita keluarin bahkan untuk application fee aja satu universitas tuh bisa sekitar 100 dolar sendiri 1 juta sendiri bayangin kalau misalnya kita daftar ke lebih dari 5 kampus akhirnya aku mutusin oke nih kalau misalnya tahun sebelumnya aku daftar itu sendirian nggak pakai mentor nggak dapat bimbingan dari siapa-siapa karena aku pengen nyoba dulu nih kalau sendiri bisa atau nggak akhirnya di tahun yang kedua ini ketika aku daftar ke Harvard aku memutuskan untuk nyari mentor dan dari sekian opsi yang ada akhirnya aku memutuskan untuk reach out ke scotters untuk minta bantuan sama mereka nah ini tuh sebenernya namanya Study Abroad Academy dan di Study Abroad Academy ini kalian bisa dapat bantuan dari A sampai Z tentang proses pendaftaran S2 maupun S1 juga bisa S3 juga bisa dan ngebantu ini tuh kayak bener-bener lengkap banget jadi kalau misalnya kalian butuh bantuan ngecek personal statement nih udah bagus atau belum nah itu kalian bisa minta tolong terus kalau misalnya kalian butuh bantuan merangkai kata-kata untuk recommendation letter biar bisa jadi acuan buat dosen kalian nah itu juga bisa minta tolong terus abis itu sekedar formulir aja kan biasanya banyak tuh kayak quick question-quick question yang nggak termasuk personal statement kita tapi ada di formulir aplikasi itu aja bisa kita kasih untuk nanya kak kira-kira kalau kayak gini bener nggak ya pengalaman aku pribadi aku jujur ngerasa Study Abroad Academy tuh ngebantu banget karena walaupun aku udah punya CV udah punya personal statement dan aku mikir itu udah oke ya pastinya dong karena aku yang nulis aku udah tau pesennya yang pengen aku sampein tuh kayak gimana tapi belum tentu pembaca kita itu paham belum tentu pembaca kita tuh convinced kalau apa yang pengen kita lakukan tuh emang harus dilakukan di universitas tersebut dan pada akhirnya daftar S2 itu kan cocok-cocokan jadi aku inget banget satu pengalaman ketika aku ngirim ke mentor aku di skoters personal statement untuk ke Stanford dan feedback yang aku terima itu bukan dari dokumennya tapi langsung voice note karena sebanyak itu dan seteliti itu mentor aku kayak bener-bener percaya kalau aku tuh bisa keterima asal aku mungkin menyusun ide-ide aku dengan struktur yang berbeda nah skoters juga sebenarnya punya IELTS Academy yang bisa ngebantu kalian untuk ngejar nilai IELTS impian kalian nah terus info ini semua tuh bisa dicari di mana kalau misalnya kalian menanyakan informasi terkait persyaratan pendaftaran ke universitas-universitas tertentu aku saranin kalian bisa langsung buka aja website universitas-universitas tersebut tapi kalau misalnya ada kendala bahasa terus abis itu kalian juga kurang tahu nih yang cocok yang mana misalnya ada dua jurusan yang mirip itu juga bisa dikonsultasiin sama mentor skoters kalian terus kalau misalnya cara cari informasi tentang skoters aku bakal kasih linknya di bawah tapi intinya kalian bisa ke instagramnya mereka aja dan mulai di stok programnya yang bisa kalian daftarin mulai dari S1 sampai S3 negara manapun itu tuh mereka udah bantu mahasiswa Indonesia maupun anak SMA kuliah ke luar negeri di puluhan negara nah mungkin ada dari kalian yang tanya tapi kan kita sibuk banget gimana caranya kita bisa kerja atau kuliah sambil mempersiapkan untuk S2 sambil ada waktu untuk bimbingan juga nah aku pengen bilang ke kalian untuk gak usah khawatir sama sekali karena bimbingan di skoters itu chill banget via online dan gak makan waktu sama sekali jadi kayak aku nih biasanya aku tuh mentoring sekali mentoring itu sejam dan dalam satu jam itu produktif banget aku bisa ngerjain dan mendapatkan feedback untuk semua yang pengen aku dapetin dan di saat yang bersamaan aku bisa sambil ngerjain hal-hal lain kalau misalnya ada satu hal yang aku pelajarin dari pengalaman mentoring aku adalah kenyataan bahwa meminta bantuan ke orang lain itu bukan menunjukkan bahwa kita tuh inkompeten atau kita tuh gak mampu tapi ini menunjukkan bahwa kita punya keberanian untuk mengakui bahwa ada loh skill-skill kita atau pengetahuan kita yang mungkin masih kurang dan ada orang di luar sana yang punya informasi tersebut skill tersebut yang bisa ditransfer ke kita supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi and it takes a growth mindset to recognize that you as a person will always need constant improvement nah sekarang ayo kita lanjut ke destinasi terakhir yaitu Harvard Innovation Lab dan aku bakal naik Harvard Shuttle kesana or kalo gak ada aku bakal jalan so we'll see but let's go karena aku nemu shuttle yang waktunya pas banget akhirnya aku memutuskan untuk naik shuttle dari Harvard Graduate School ke Harvard Innovation Lab ini makan waktu sekitar 10 menit dan ini sama sekali gak bayar jadi di Harvard itu ada beberapa shuttle ke beberapa jurusan yang semuanya for free untuk mahasiswa Harvard dan kita sudah tiba di Harvard Innovation Lab ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Harvard University untuk para mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan ide bisnis baru dengan menjadi bagian dari Harvard Innovation Lab kita bisa menggunakan segala resourcesnya untuk mengembangkan bisnis kita mulai dari advising dengan para expert di bidang startup menggunakan meeting room dan conference roomnya untuk ketemu dengan investor atau kolega-kolega kita kita juga bisa ikut pitching competition kita juga bisa sekedar menggunakan space-nya untuk brainstorming, networking, dan segala hal yang kita butuhkan untuk mengembangkan bisnis kita di iLab juga ada 3 studio yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk membuat prototyping atau karya-karya tertentu yang memang relevan untuk usaha mereka seperti VR Studio, Maker Studio, dan Media Studio mengikuti rutinitas aku ketika S1 dimana selain mengejar akademik aku juga berusaha untuk mengisi waktu dengan memiliki part-time job aku memutuskan untuk bekerja di iLab lebih tepatnya menjadi TA di Media Studio selama 1 tahun ke depan Media Studio adalah tempat dimana mahasiswa memiliki kebebasan untuk membuat konten-konten seperti podcast, video, atau media konten apapun sesuka hati mereka tugas utama aku adalah mengajarkan siswa baru cara menggunakan tools yang ada supaya mereka bisa membuat konten dengan maksimal dan itulah sedikit tentang Harvard Innovation Lab atau iLab dan di lokasi terakhir ini aku pengen menjawab satu pertanyaan terakhir yaitu apakah aku kuliah dengan beasiswa jadi waktu kemarin aku akan terima di Harvard aku langsung daftar LPDP untuk PT UD PT UD itu singkatan dari Perguruan Tinggi Utama Dunia jadi adalah kategori sendiri untuk mereka yang keterima di universitas yang terdaftar sebagai perguruan tinggi utama dunia kayak contohnya Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, Tokyo University masih banyak lagi dan perksnya adalah kalau misalnya kita lewat jalur ini kita udah gak perlu ada test kolastik lagi jadi langsung daftar persyaratan berkas dan langsung interview nah jadi waktu itu aku daftar Alhamdulillah keterima untuk persyaratan berkas terus nyampe ke tahap interview dan kodar Allah aku belum merjeki mendapatkan beasiswa LPDP dan itu emang sempet bikin sakit hati banget sih dan bukan sakit hati aja ya tapi capek juga, sedih juga karena udah tahun pertama nyoba gak jadi berangkat tahun kedua nyoba lagi terus keterima di universitas yang selama ini aku kira aku gak bakal bisa masuk dan ternyata kehalang karena masalah beasiswa sampai akhirnya temen-temen aku pada nyemangatin dan waktu itu banyak juga senior-senior yang udah keterima di Harvard juga yang ngecat aku dan bilang ayo Zaf masih ada kesempatan ayo kita belum boleh nyerah ayo 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 kita coba dan itu bener-bener bantu aku banget untuk bangkitin semangat untuk bisa wujudkan mimpi aku untuk ke Harvard jadi waktu itu aku bikin proposal jadi waktu itu aku bikin jadi waktu itu aku bikin funding proposal yang aku kirim ke organisasi, yayasan, individu yang memang ada sejarah memberikan beasiswa independen kepada mahasiswa Indonesia yang pengen kuliah di luar negeri dan sekitar 2-3 minggu sebelum aku udah harus ada di Harvard aku dapet chat balesan dari salah satu individu yang dia bersedia untuk membiayai sebagian dari tuition aku kalau misalnya temen-temen pengen tau kisahnya lebih lanjut aku udah pernah post juga di Instagram, pernah post juga di Youtube tapi intinya Alhamdulillah aku masih diberikan ke tempatan untuk lanjut S2 di Harvard jadi itulah sedikit dari cerita aku kenapa aku daftar ke Harvard terus proses persiapannya seperti apa dan apa tantangan-tantangannya intinya kalau misalnya aku boleh bilang coba dulu aja buat temen-temen semua yang pengen daftar S2 di luar negeri dimanapun itu you will never know if you don't try dan tetep juga cobanya harus maksimal ya jadi if you need help, ask for help if you think you can't do it on your own, look for a mentor and if you can, as much as possible, have multiple plans jadi gak cuma saklek nih harus satu universitas tapi kita juga harus bisa terbuka fleksibel untuk opsi-opsi lain yang ada di luar sana dan menurut aku lebih baik kita nyesel karena kita gak keterima tapi udah nyoba daripada kita nyesel karena gak pernah nyoba sama sekali di hari tua kita nanti itu dulu dari aku buat temen-temen yang pengen tau lebih banyak tentang bimbingan di Skoters atau misalnya vlog-vlog keseharian aku selama di Harvard bisa langsung cek aja di description box down below dan I'm always open to answering your questions so also feel free to drop your questions in the comment section down below sampai situ dulu untuk vlog aku hari ini terima kasih banyak buat temen-temen yang udah join dari awal sampai akhir semoga ini menjawab pertanyaan kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum